Al-Fatihah 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 ini menunjukkan bahwa solat lima waktu ini rukun penting dalam islam bahkan dia adalah yang pertama setelah syahadat dan syahadat yang disini tidak disebutkan karena sudah dimaklumi karena sudah dimaklumi telah masyur tentang hal tersebut iya jadi solat lima kali solat dalam sehari dan semalam kewajiban solat lima waktu ini menurut kesepakatan umat islam tidak ada silam pendapat ini dari perkara yang dimaklumi dalam agama secara aksioman secara darurat semua orang pasti tahu dan kewajibannya untuk sehari dan semalam maka dia bertanya apakah ada kewajiban lain terhadapku kata Nabi boleh juga dibaca dan tautauwa kecuali kalau kamu bertatauwa iya ya kalau dibaca tautauwa di tajdit to'nya berarti ini kan asal katanya tautauwa asalnya dua taknya pakai satu to' begitu di tajdit ke to' maka tayang pertama dihilangkan kemudian diganti dengan tajdit jadi katakan tautauwa ini bacaan pertama bacaan yang kedua bisa dibaca tautauwa tayang pertama dibuang dihapus sebab orang Arab untuk kalimat untuk wazan fi'il tafa'alah khususnya di wazan mudari yang tata fa'al kadang mereka buat tanya di depan semua sudah dimaklumi sudah dimaklumi baik illa antatauwa kecuali kalau engkau melakukan tautauwa kecuali kalau engkau melakukan tautauwa dan tautauwa itu adalah tambahan di atas apa yang diwajibkan itu tautauwa dan keliru orang yang mengertikan tautauwa dengan bermakna sunnah sebab yang namanya tambahan tambahan mungkin dia bermakna wajib mungkin bermakna apa bermakna sunnah ya karena itu bukan dalil yang kuat berdalilkan dengan hadith ini untuk mengatakan bahwa seluruh sholat selain sholat di waktu hukumnya sunnah bukan wajib karena itu yang rajihnya sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib bagi siapa yang duduk di masjid dan sholat istisqa hukumnya wajib alal qawli rajih demikian bulas jumlah ulama menguatkan kewajiban sholat idain ya maka pendapat-pendapat yang mengatakan wajib ini tidak boleh dibantah dengan riwayat ini karena riwayat dia lafad tatawuk dan kata tatawuk itu ziyada ala qadir wajib dan ziyada mungkin bermana wajib mungkin bermana sunnah qala rasulullah s.a.w. qala rasulullah s.a.w. qa siyamu ramadhan kemudian nabi sebutkan lagi kuasa ramadhan qala hal aliyya gairuha atau qala hal aliyya gairuhu apakah aku ada kewajiban selain dari itu qala la illa antatawuk kata beliau tidak ada kecuali kamu tatawuk iya kecuali melakukan tatawuk baik ini menunjukkan kewajiban puasa ramadhan iya dan ini adalah rukun islam cara satu dari rukun islam qala wa dakara lahu rasulullah s.a.w. az-zakata qala hal aliyya gairuha kemudian nabi menyebutkan kewajiban yang lain yaitu zakat dia bertanya hal aliyya gairuha apakah ada kewajiban lain terhadapku qala la illa antatawuk tidak ada kecuali kamu lakukan tatawuk tak ada barang rajul cuma tiga ya disubat oleh nabi tiga rukun sholat wasad dan zakat syahadat sudah kita terangkan ya nabi sebut karena apa karena sudah masyur haji mungkin nabi sebut di dalam riwayat ini karena waktu itu waktu nabi mengucapkan hadith ini haji belum diwajibkan karena dimaklum ya kewajiban haji itu di akhir hayat nabi sallallahu sallam di tahun sembilan hijriya dan beliau menaikan haji di tahun sepuluh hijriya ya jadi kemungkinannya bahwa ini belum ditanyakan atau belum diwajibkan pada waktu si penanya ini bertanya nah dan di dalam hadith ini terdapat bolehnya seorang itu bertanya kepada guru walaupun guru belum selesai bicara apabila si guru mengesankan boleh untuk bertanya kadang seorang dia tidak mengesankan boleh bertanya ya mungkin nabi memberikan kalimat-kalimat kemudian menunjukkan dari orang ini kalau dia bertanya dijawab kemudian nabi sebutkan yang lainnya dan terdapat di dalam hadith tadarruj di dalam penyampaian bertahap satu-satu ya sebesar menyampaikan sekaligus secara langsung ini kadang seluruhnya tidak bisa ditangkap maksud dari ilmu adalah dipahami ya baik hanya saja ini semuanya pada setiap keadaan ada kondisi tertentu yang dilakukan karena nabi sendiri kadang beliau ulangi tiga kali pembicaraan itu kadang beliau sekali saja mengulanginya kadang beliau menyampaikan ilmu dalam sepekan sekali ya kadang beliau pelan-pelan menyampaikannya dan kadang beliau sampaikan sekaligus seperti dalam hadith Amr bin Salamah Amr bin Akhtab yang ketiga nabi naik di atas mimbar setelah sholat subuh beliau berbicara hingga masuk waktu luhur kemudian turun sholat bersama para sahabat setelah itu naik lagi berbicara hingga masuk waktu asar turun sholat setelah itu naik lagi berbicara hingga masuk waktu maghrib satu hari penuh beliau berbicara ya dan kata Amr yang paling banyak mengetahuinya diantara kami adalah yang paling banyak menghafalnya ketika nabi sallallahu sallam berbicara itu baik jadi ini semuanya ada kondisi dan keadaan seorang dai seorang guru adanya melihat apa yang cocok apa yang pantas setelah orang yang berada di depannya maka pergilah orang itu dan dia berkata demi Allah saya tidak akan menambah di atas ini dan tidak mengurangi iya terdapat bahwa seorang dituntut untuk menunaikan kewajiban apa yang lebih dari kadar wajib dia tidak berdosa kalau dia tinggalkan hanya itu keutamaan hanya saja jangan dikurangi dari kadar yang wajib jangan dikurangi dari kadar yang wajib dan terdapat di dalam hadit ini bahwa seorang kalau terbatas dengan apa yang dituntunkan itu yang paling baik untuknya karena itu kata para ulama al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah hebat di dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di dalam bidah yang tidak ada tuntunannya terdapat bahwa kewajiban-kewajiban dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak ditambah dan tidak dikurangi sebab tambahan di dalam pelaksanaan kewajiban itu bidah dalam agama dan pengurangan juga dalam bidah sekaligus kemaksiatan kalau Rasulullah s.a.w maka Nabi berkata dia akan beruntung kalau dia jujur kalau dia jujur melaksanakan keislaman ini dia pasti beruntung sebab siapa yang berislam dengan keislaman yang benar itu pasti dia beruntung Allah firman kada aflahan mu'minun sungguh beruntung orang yang beriman telah dijamin keberuntungan dan Rasulullah s.a.w bersabda dalam hadith al-abbas bin Abdul Muttalik riwayat muslim sungguh telah beruntung siapa yang berislam dan diberi rezeki sekadar yang mencukupinya dan diberikan kona'ah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya dikatakan sungguh beruntung kejaminan keberuntungan iya yang terdapat di dalam hadith ini penaliran Al-Bukhari bahwa zakat adalah bagian dari keislaman demikian pula sholat dan puasa demikian pula sholat dan puasa iya just semuanya semuanya berikutnya Al-Fatihah 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 ya, terdapat ya keutamaan orang yang mengikuti jenazah pahala yang sangat besar jadi diberikan berapa? dua kirak dan satu kirak itu dikatakan sebesar gunung uhud dan ini dua kirak dia dapatkan kalau dia mensolatinya dan menghadiri penguburannya sampai selesai ya ada pun kalau dia cuma mengantar ke kuburan sementara dikubur dia pulang maka ini namanya belum selesai dia tidak dapat kirak yang kedua so kirak yang kedua sampai selesai dikubur ya hingga selesai dikubur karena ada kemanfaatan bagi seorang muslim ketika dia berada dikubur saudaranya hingga selesai begitu selesai dikuburkan dia doakan untuk saudaranya afiat keselamatan sebab dia akan ditanya kalau dia pulang sebelum selesai dikubur selesai dikubur maka saudaranya yang dikubur tidak mendapatkan manfaat karena itu kurang dari pahala muslim yang pulang sebelum selesai apa dikubur baik tak apa aku Uthman al-Mu'addin wala haddata na'uf al-Muhammadin al-Nabi Qurayrata'an il-Nabi sallallahu sallallahu sallam nahwahu nahwahu artinya semisal ya semakna dengannya apa perbedaannya nahwahu wa mitlahu baik kalau mitlahu lafad dan maknanya sama tapi kalau nahwahu itu maknanya saja yang sama lafad dia tidak sama ya ada ini istilah ya al-Hadid kalau meringkas baik sisi penerian Al-Bukhari jelas ya sudah kita terangkan terus semakna rahmat Allah wa ta'ala babu khawfi'l mu'mini min ayyah bata'amalahu wa huwa la yashur wa qala Ibrahim al-Taymi ma'aratu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba wa qala ibn Abu'i mulaikah adrabtu salasina min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum ya khawfun nifaku ala nafsih ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibrila wa mikaila wa yudkaru anil hasan ma khawfahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq wa mayah wa mayuh adaru minal isrori alat taqwatuli wa al-asyani min wairi tawbah hal apa? alat taqwatuli alat taqwatuli alat nifak wama yuhadaru minal isrori alat taqwatuli ini adalah nifak ceritakan apa alat taqatul begitu type di alat taqatul di sebagian cetakan mungkin ya, kalau di ini, ya ada di sebagian cetakan kalau di cetakan saya alat nifak alat nifak alat nifak alat nifak alat nifak alat nifak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah. Terima kasih. 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 keliru itu sedangkan mereka mengetahui nah ini semuanya asar menyuukkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau haddathana Muhammad ibn Ar-Arah ya kalau haddathana syu'ba wa huwa syu'ba ibn al-Hijjad wabistama al-Basri nah kata beliau al-Zubayt yaitu Zubayt ibn al-Hijjad al-Yami Abu Abdir Rahman kata beliau aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang kelompok murji Abu Wa'il Syakik Ibn Salama salah seorang murid senior Abdullah ibn Mas'ud r.a iya Zubayt ibn Harith al-Basri ini al-Yami ini bertanya kepada Abu Wa'il tentang murji'ah yang ini kelompok murji'ah sudah mulai ada di masa Abu Wa'il dan perhatikannya dari kebiasaan parah ulama' di masa itu mereka apabila terjadi permasalahan mereka tanyakan kepada alim ulama' walaupun mereka punya ilmu yang menimpa kaum muslimin yang lebih layak berbicara dan disampaikan ucapannya adalah orang yang paling berilmunya orang yang paling berilmunya iya dan ini dari adab etika apalagi di masalah-masalah yang baru terjadi andanya yang berbicara adalah ahlul ilmu berbeda dengan orang-orang yang sekarang ini sebab kerusakan di masa ini terlalu banyak orang-orang jahil berbicara iya sebagian orang kadang hanya paham sedikit agama sudah lancang berbicara menguritik para ulama' dan na'udhuillah menjadi musibah orang-orang jahil berbicara dan menguritik para ulama' dan ini menyebabkan terjadinya apa? berjelek sangka kepada para ulama' dan kalau orang-orang jahil sudah mengeritik orang-orang yang berilmu ini dikhawatirkan kumunasikan terhadapnya iya karena kaum munasikin itulah yang berjelek sangka terhadap para ulama' karena itu ucapan mereka kaum munasikin mereka mengatakan tentang Rasulullah dan para kurra' ma ra'ina misla kurra'ina ha'ula kami tidak melihat seperti tukang baca kita itu lebih kuat makannya lebih besar perutnya ketika makan dan sangat penakut ketika berjumpa dengan musuh maka celahan-celahan seperti ini ini orang yang dikhawatirkan kemunafikan iya dah keluar dari sifat orang yang baik keislamannya baik kalau maka Abu Wa'il pun berkata menceritakan kepada ku Abdullah nyajib ya para as-salaf kalau ditanya tentang sesuatu mereka menjawabnya dengan hadith atau dengan ashar inilah para as-salaf terdahulu kalau sekarang ya falsafatnya terlalu banyak berbicara terlalu banyak berucap kata-kata yang tidak bermanfaat berbeda dengan orang terdahulu berkah ucapannya sedikit tapi berberkah sedikit dari tapi berberkah ya karena itu sebagian dari bayan penjelasan yang berlebihan itu dianggap sihir oleh nanti dan sebagian dari bayan disebut dari bentuk kumunafikan kaya jadi andanya seorang itu apa ketika dia menjawab dan menyampaikan dia uraikan sesuadian apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda sibabul musliwi anda Nabi s.a.w. berkata sibabul musliwi fusukun wakitaluhu kufrun mencelah seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekasiran ya ini bantahannya terhadap kelompot murjia sebab disini dikatakan kefasikan kekufuran ada efek ada pengaruh dari apa perbuatan ada yang disebut kefasikan ada yang disebut kekufuran ya dikata tidak berbahaya salah sekali maka dia mencelah membunuh tetap beriman saya tapi Nabi s.a.w. mensifatkannya sebagai kefasikan kekufuran dan ini berkentangan dengan keimanan dan hadith ini juga sekaligus bantahan terhadap kelompok khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar sebab disini membunuh dikatakan kekafiran padahal di dalam Al-Quran Allah s.a.w. masih menyebut orang yang membunuh sebagai orang yang beriman apabila dua kelompok dari kaum mu'minin berjumpa saling membunuh dikatakan padahal mereka semuanya disebut beriman di dalam ayat iya baik dan dari sini perlu dipahami pentingnya seorang itu mengenal akidah yang benar supaya lurus pemahamannya di dalam membaca hadith-hadith Rasulullah s.a.w. dan terdapat di dalam hadith ini bahaya mencelah seorang muslim iya karena mencelah seorang muslim itu adalah kefasikan karena itu siapa yang mencelah para ulama tidak diterima beritanya tidak dipercaya ucapannya karena dia adalah fasik dan seorang fasik tidak dipercaya seorang fasik tidak dipercaya ya karena itu sebagian ulama berkata jangan kalian ambil hadith dari sifulan faindahu kana yasubbus salaf soalnya orang ini mencelah kaum salaf soalnya salaf dia celah ini adalah kepastikan mencelah kaum mu'minin adalah kepastikan dan syarat pengambilan riwayat pengambilan hadith pengambilan berita harus orang yang terpercaya bukan orang yang fasik bukan orang yang fasik terdapat bahwa terdapat bahaya membunuh itu disifatkan dengan kekufuran karena besarnya dosa di dalam membunuh ini walaupun kufur disini maknanya apa kufrun dunakufrin kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman kecuali kalau dia membunuh dengan meyakini kehalalan membunuh di kekufirkan di kekufirkan keluar dari islam semuanya Rasulullah keluar mengabarkan tentang malam laylatul qadr fatalah rajulani minal muslimin maka dua orang dari kaum mu'minin kaum muslimin talaha mereka berdebat senit ya nah berdebat dengan senit itu talaha kata kata beliau sungguhnya saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam laylatul qadr dan sungguhnya si fulan dan si fulan ya bertikai mata laylatul qadr pun diangkat berdebat terangkat tambaran kali hitiam terbaik untuk kalian nah ini menunjukkan bahwa suatu kejadian suatu musibah diharapkan di belakangnya hikmah yang baik nah carilah di malam ketujuh di malam kesembilan dan di malam kelima ya maksudnya malam ketujuh ya malam dua puluh tujuh ya malam kesembilan yaitu malam ke dua sembilan dan kelima malam ke dua puluh lima ya baik sisi sisi penelilan al-bukhari rahimah allahu ta'ala dari hadith ini adalah penyebutan disini talaha keduanya saling bertikai dan ini menyebabkan leilatul qadr diangkat yang menyebabkan bahwa dua seapunya pengaruh sehingga keutamaan yang harusnya didapatkan oleh kaum muslimin terangkat dengan adanya dua orang yang bertikai nah ini juga menunjukkan bahwa leilatul qadr dalam setiap tahunnya itu pasti ada walaupun diangkat tapi disuruh oleh nabi mencari di malam ke dua puluh sembilan dua puluh tujuh dan dua puluh lima jelas ya baik dan di dalam hadith ini terdapat bahwa leilatul qadr itu kadang diketahui dengan tanda-tandanya dan nabi mengabarkan disini ada dua kemungkinan mungkin dia mendapat wahyu dan mungkin beliau mengetahui dengan tanda-tandanya nah dan terdapat tercelahnya tanazuk berdebat ya bersilam pendapat dan ini dari kejeraikannya yang disebut di dalam hadith ini wa'allahu ta'ala baik selamat sahabat Allah wa bihamdik shiru Allah ilah ilah anta astaghfir wa atuh wa aduh khabar selamat selamat Terima kasih.